Intro Sebagai kandidat calon wakil presiden Maruf Amin kerap melontarkan janji-janji yang akan direalisasikan jika nanti terpilih salah satunya adalah perluasan stempel halal dan syariah hal ini ia utarakan berkali-kali untuk banyak produk dan jasa seperti dikutip detik.com hal ini diungkapkan ketua umum MUI ini berkali-kali seperti saat berbicara di Jogja halal festival pada Oktober 2018 yang lalu Kaya Maruf kemudian mengajak kepada masyarakat muslim untuk menjadikan halal sebagai jalan dan gaya hidup sehari-hari dia hendak menjadikan Indonesia sebagai produsen besar produk halal oleh karena itu cap halal syariah perlu diterapkan lebih luas dipaparkannya produk-produk di Indonesia saat ini terdapat 15-20% yang bersertifikat halal Maruf menyebut setelah tahun 2019 ditargetkan produk halal sudah mencapai 80-100% karena itu pemerintah akan membentuk pelabuhan halal, halal port supaya tidak bercampur dengan yang tidak halal ini ya Maruf juga menyebut pemerintah akan bentuk area industri halal jadi tidak hanya pelabuhan tapi halal port, airport dan juga industri halal diantaranya di Banten dan si Duarjo yang tidak hanya memproduksi halal food tapi juga halal fashion lalu bagaimana dengan calon lainnya? nah kali ini Sandiaga Uno yang ingin Bali mengembangkan pariwisata halal menurut Sandiaga banyak pasar wisatawan asing untuk pariwisata halal di Pulau Dewata Sandiaga optimistis pariwisata halal bisa dikembangkan di Bali apalagi negara-negara di kawasan Asia lainnya sedang gencar mempromosikan pariwisata halal Sandi mengulang janji yang pernah ia utarakan ketika menjabat sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta berdasarkan catatan netikom, usulan Sandi pernah dilontarkan saat menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga memprediksi jika target 1 juta wisatawan tercapai peluang transaksi ekonomi yang bisa tercipta sebesar 40 triliun namun ia tidak sempat merealisasikan janji ini karena kadung maju sebagai calon wakil presiden masih bicara mengenai halal antara Maruf dan juga Sandi ini ya Maruf Amin, kita kembali ke calon 01 Maruf Amin angkat bicara soal ide wisata halal yang sempat dilontarkan kompetitornya Sandiaga Udo seperti dikutip detik.com menurut KM Maruf, ide wisata halal, wisata syariah telah ia gagas sejak puluhan tahun kebelakang wacara soal wisata halal dan wisata syariah itu kata Maruf hari ini sedikit banyak sudah terwujud nah kembali ke 02 sekarang ya menanggapi klaim Maruf Amin soal wisata halal Sandi Udo mengaku banyak belajar dari calon wakil presiden nomor urut 1 ini Sandi mengatakan berbagai negara sudah mengembangkan wisata halal ia menyebut Bangkok di Thailand, lalu Jepang dan Korea Selatan saat ini serius mengembangkan wisata halal sebagai tambahan layanan yang dibutuhkan oleh pasal jadi katanya Pak Yai Maruf ini adalah seorang tokoh masyarakat ekonomi syariah dan beliau panutan kita semua saya belajar banyak dari Pak Yai Maruf dan justru konsep-konsep daripada ekonomi syariah pariwisata halal itu Yai Maruf yang mengajarkan kita semua dan saya alhamdulillah pernah ikut dalam satu komunitas bersama Yai Maruf dan Yai Maruf ketua Dewan Penasehatnya masyarakat ekonomi syariah dan kita memang mengembangkan pariwisata-pariwisata halal yang murni karena ada penutupan pasar jargon halal kali ini beredar dalam perbijakan seputar kawannya Pilpres adalah dua calon wakil presiden yang tengah bertarung di Pilpres kali ini yang membawa jargon halal jadi bahan perdebatan kenapa isu halal jadi seksi siapa calon yang paling serius dengan isu halal dan kira-kira ada manfaatnya atau bukan ada manfaatnya apa manfaatnya untuk publik sebenarnya dengan isu halal ini kemudian diangkat dan diperdebatkan kami akan mengulasnya malam hari ini bersama mas Ahmad Baydowi dari TKN Jokowi Maruf Amin terima kasih masawi sudah datang walaikumsalam sibuk-sibuk berkampanye untuk dirinya sendiri tentunya untuk dapil kemudian ada mas Muhammad Holid dari PPM Prabowo Sadi terima kasih mas Holid sudah datang akhirnya kita bertemu juga disini dan untuk menjaga moral dan spiritual kita sudah ada Husein Jafar Al-Hadar Direktur Islamic Culture Academy terima kasih Husein sudah datang tapi sebelum Anda menjaga moral dan spiritual kami bertiga disini saya mau tanya ke Mas Awi dan Mas Holid dulu kalau kita bicara mengenai halal jargon halal belakang ini agak rame karena dua calon wakil Presiden rasanya ditugasi untuk bicara mengenai halal kalau Pak Sandi kita bicara soal pariwisata halal di Bali yang kontroversial terakhir kayak Imaruf lebih besar lagi karena ingin mengubah banyak sekali menjadi halal gitu kalau bicara halal dulu dari perspektif TKN Jokowi Ma'ruf atau KM Aruf sendiri apa yang menjadi concern utama sebenarnya KM Aruf ketika kita bicara mengenai halal itu Mas Awi? ya itu tidak lepas dari background KM Aruf sendiri sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia maupun ketua Reis Am BPNU gitu jadi sebagai perwakilan ulama beliau ingin menjamin bahwa di negara muslim jaminan produk halal itu benar-benar terjamin apalagi memang sudah ada undang-undang jaminan produk halal gitu dan KM Aruf itu termasuk tokoh yang sangat konsen dalam pengembangan ekonomi syariah dan itu turunannya adalah bagaimana jaminan produk halal bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena kan kita tidak pernah tahu dengan kemajuan teknologi industri yang ada sekarang proses menjadi bahan konsumsi itu apakah sudah memenuhi standar-standar yang dicaratkan oleh Islam itu aja yang ingin dijamin oleh KM Aruf jadi karena ingin menjalankan perintah undang-undang saja atau ada hal lain yang lebih ingin dijalankan oleh KM Aruf ketika kita bicara soal halal halalan gitu apa yang mau dihalalkan sebenarnya jadi yang disampaikan KM Aruf itu bukan kagetan bukan dadakan tapi merupakan proses yang cukup panjang bukan gara-gara beliau maju cawapres terus bicara halal tidak tapi beliau memang seorang tokoh ulama atau masyarakat yang memang ingin menjamin kepastian konsumsi yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim di Indonesia dari aspek kehalalannya terjamin itu saja apakah karena ada undang-undang itu pasti karena ini negara kesatuan produk Indonesia yang memerlukan payung hukum tanpa itu sebenarnya sebagai umat muslim wajib hukumnya untuk mengkonsumsi hal-hal yang halal kecuali dalam kondisi darurat kondisi darurat itu banyak macamnya nah sekarang yang pertanyaan publik apa aja yang mau di spektrum halal apa yang ingin diperluas apa yang mau dihalalkan apakah selama ini kita jauh dari kata halal nanti Mas Holid akan bicara juga Mas Awed kita akan elaborasi usaha jeda tetap bersama kami Mas Awed dan Mas Holid akan mengelaborasi lagi kita tunjukkan apa sih yang kemudian menjadi perspektifnya Kayi Maruf dan juga Sandiaga Uno soal halal-halalan kita lihat di belakang Kayi Maruf dulu oke saya ingin mengajak agar halal ini menjadi apa ya kehidupan kita halal is my life kalau kata Kayi Maruf next apa dikatakan Kayi Maruf lagi agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen tidak hanya jadi pasar produk halal tapi kita harus jadi produsen karena itu pemerintah akan membentuk pelabuhan halal port ada pelabuhan halal supaya tidak bercampur dengan tidak halal kemudian bukan hanya food saja tapi juga fashion ada lagi nih bahkan sudah ada undang-undangnya undang-undang perbankan syariah undang-undang surat berharga syariah pasar modal syariah karena itu mari kita kembangkan ekonomi syariah di Indonesia jadi apalagi sebelum Mas Holid nanti ya apalagi yang ingin dihalalkan oleh Kayi Maruf kenapa harus ada target perluas gitu kehalalan gitu Mas ya memang penting Mas contoh begini tadi disebutkan ini kan ideal cita-cita tetapi kan prakteknya di lapangan kadang tidak semudah yang dibayangkan contoh ingin memastikan bagaimana tentang fashion itu dari aspek kehalalannya terjamin contoh dari bahan-bahannya mengandung misalkan ya kalau di Islam itu mengandung kulit babi atau tidak kan begitu itu kan harus dipastikan dalam produksinya termasuk juga misalkan di beberapa negara misalkan kita kita lihat misalkan datang ke sebuah tempat toko tentang parfum saja misalkan kita lihat di Korea misalkan parfum saja itu ada yang memang disiapkan ini parfum yang terbuat dari bahan produk yang halal kira-kira hal-hal seperti itu apa yang dimaksud supaya apa ini kok di negara di negara yang bukan majoritas muslim itu ada jaminan seperti itu sementara di Indonesia yang majoritas muslim kok tidak ada meskipun kita tidak ingin terjebak pada soal labeling gitu tetapi lebih pada menjamin jaminan produk halal itu bagi kami khususnya kami punya kepentingan karena kami umat muslim gitu soal orang lain merasa tidak punya kepentingan ya silahkan saja kan begitu dan itulah yang coba dibaca tapi itu ya kemudian dijanjikan oleh Kiai Ma'ruf jika nanti akan berkuasa gitu kan maksudnya Mas Awi ya akan memperluas itu jadi gini Kiai Ma'ruf itu menyampaikan itu tidak hanya dalam konteks sebagai calon wakil presiden tetapi sebagai tokoh ulama memang menyampaikannya sudah lama gitu bahkan dan ini akan jadi janji politik apa enggak kalau misalnya sudah lama kan sebelum jadi jawab janji politik kan bisa dilihat dari visi-misinya gitu kan dan kalau semua ucapan dianggap sebagai sebuah janji politik itu terlalu banyak jadi enggak janji sebenarnya ya ini hanya jadi visi-misinya oke Mas Olet kalau bicara kalau tadi kita sudah melihat apa namanya Kiai Ma'ruf bagaimana dengan Mas Andi tapi sebelum Anda jawab kita tampilkan dulu yuk apa sih janji Mas Andi sendiri terkait dengan halal persoalan atau isu halal ini oke Prabowo-Sandi fokus untuk memperdayakan UMKM meningkatkan kewirausahaan dan di Bali sendiri para wisata kita harapkan para wisata akan lebih baik dan multiplier efeknya banyak sekali pada UMKM next slide salah satunya juga para wisata halal banyak potensi dan sekarang banyak diambil oleh Bangkok Thailand apakah para wisata halal yang menjadi salah satu fokus utama Mas Andi kalau kita bicara mengenai halal jadi kalau kita melihat ya dari Prabowo-Sandi ini memang sudah menuangkan dalam visi-misinya jadi melihat konteks halal itu bukan hanya dalam konteks hak masyarakat muslim menerima jaminan proteksi apa yang dia konsumsi apa yang dia pakai fashion yang dia pakai itu aman karena sudah tadi Mas Awi bilang itu sudah ada undang-undang dan itu tinggal dijalankan tapi ada tahapan berikutnya Prabowo-Sandi dalam visi-misinya menuangkan bahwa ini adalah salah satu sumber pertumbuhan baru ini peluang ini adalah kesempatan besar untuk bangsa kita sehingga cara berfikirnya bukan hanya kalau melindungi itu sudah kewajiban wajib dong jangan sampai umat muslim konsumsi yang tidak halal itu tugas negara dan itu konstitusi sudah memerintahkannya tapi di luar yang ada saat ini apa yang ingin dikembangkan itu yang perlu dikembangkan lagi sehingga kita kalau kita lihat penduduk muslim sekitar 1,8 miliar di dunia ini dan potensi daya belinya luar biasa potensi investasinya luar biasa potensi wisatawannya luar biasa apa namanya tempat destinasi ekspor yang besar sekali kalau kita lihat contoh nih ya 120 juta penduduk muslimah apa apa perempuan di Indonesia 40 persennya 30 sampai 40 persen adalah mereka berhijab dan industri fashion muslimah itu tumbuh sangat pesat sekali itu menciptakan lapangan kerja yang luar biasa dampak ekonomi yang luar biasa itulah kenapa ini balik lagi terhadap isu yang diangkat oleh Prabowo Sandi apa itu penciptapan lapangan kerja jadi industri halal itu bagaimana mendorong terciptakan lapangan kerja yang lebih baik sehingga kita tidak hanya menciptakan produk halal yang hanya untuk dikonsumsi domestik kita masih nomor 10 nih sehingga kita harus mendorong lagi bagaimana wisatawan itu masuk gitu ya kemudian ekspor produk muslimah kita fashion kita makanan kita dan sebagainya itu harus bisa kita genjot nah ini sumber pertumbuhan baru sehingga pertumbuhan kita yang selama 4,5 tahun ini tidak tercapai selama ini kan masih 5 persen salah satunya sumber pertumbuhan baru dalam visi-misi Prabowo Sandi adalah salah satunya industri halal kalau kita bicara mengenai tadi kan kayak Maruf menyebutkan harus ada halal port misalnya pelabuhan halal industri fashion halal itu salah satu infrastruktur yang bisa itu akan juga sepakat gak bahwa itu memang perlu sekali insentifnya banyak insentifnya banyak sarana-prasarana insentif fiskal juga perlu makanya Prabowo Sandi kan memberikan insentif 2 tahun pertama tidak diberikan pajak nanti untuk UMKM sehingga mereka mendapat insentif sehingga mereka bisa bergerak contoh juga industri ini khusus industri halal ya Mas Khalid ya semuanya industri dan industri halal juga termasuk di dalamnya sehingga ini intinya bagaimana industri halal itu jangan dinilai hanya sebagai masalah keyakinan saja tapi ini potensi besar Jepang sudah mendedikasikan dirinya sebagai wisata halal apa namanya tempat apa industri untuk makanan halal Thailand juga soal Bali itu gimana Mas nah ini nih yang perlu diklu ini ya gimana tuh Anda silahkan jawab jadi Bali itu kita semua sepakat sebagai daerah destinasi untuk wisata budaya nah masalahnya disana juga ada satu lokal minoritas muslim disana kan begitu masyarakat kita yang kedua wisatawan-wisatawan yang muslim juga nah ini butuh mendapat keberpihakan sehingga 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 harus lebih berpihakan lebih berpihakan sehingga mereka lebih mudah dapat makanan halalnya kalau di negara-negara seperti di Turki dan sebagainya mereka kalau halal itu ada barcode halal dan sebagainya itu lebih memudahkan secara teknologi kan dan menurut saya ini harus ada untuk di Bali ini ya masyarakat muslim dan wisatawan potensi wisatawan yang dari Timur Tengah ini jangan sampai ini Bali ini bukan hanya ini loh tapi ada apa namanya brand yang mana oh ternyata Timur Tengah akhirnya tertarik untuk datang ke Bali juga makanya itu ide pariwisata halal di Bali itu muncul gara-gara potensi lagi-lagi tadi opportunity itu jangan sampai penolakan yang cukup tajam gitu mas mungkin belum duduk bersama belum tabayun ya ya belum tabayun saya mau tanya supaya tabayun keusahaan kalau kita melihat ini kalau bicara mengenai ini pemanasan jalan debat calon wakil presiden kalau kita lihat dalam 2-3 minggu terakhir isu mengenai halal ini juga menarik terutama dibawakan oleh dua calon wakil presiden Anda lihat seberapa penting seberapa penting seberapa penting untuk publik seberapa penting isu ini kemudian diangkat menjadi sebuah perdebatan yang cocok untuk debat pilpres kali ini ya sebenarnya gagasan ini gagasan yang menarik dan penting karena kalau kita misalnya mengacu kepada global muslim travel index bahwa ada sekitar 163 juta potensi di tahun 2020 wisatawan muslim di seluruh dunia pendapatannya sampai 200 miliar dolar artinya ini potensi ekonomi yang besar tapi yang ingin saya tekankan bahwa sebaiknya perspektifnya terhadap wisata dan industri halal ini tidak politik maupun agama tapi kita geser perspektifnya menuju perspektif ekonomi dan kebudayaan dari panorama yang Anda lihat dari dua calon wakil presiden ini kemudian mencoba memakai isu ini untuk menjadi salah satu perdebatan atau isu publik di masa kampanye Anda lihat aromanya bagaimana saya rasa dalam sebuah kontestasi itu menarik dan sah-sah saja tapi saya ingin bahwa ini ditempatkan sebagai sebuah gagasan tidak hanya menjadi isu di dalam kontestasi politik sehingga nantinya ke depan betul-betul diimplementasikan secara serilus menjadi satu industri dan wisata halal yang yang kokoh gitu di masyarakat dan yang kedua harus juga dihindari isu-isu yang perspektifnya harus dihindari perspektif keagamaan tentunya maka yang harus ditekankan adalah perspektifnya yang pertama adalah ekonomi karena ini adalah sebuah potensi ekonomi yang besar dan kalau kita mengacu kepada indeks yang ada memang inti dari industri dan wisata halal itu adalah melihat kebutuhan masyarakatnya ada atau tidak dan faktanya bahwa Indonesia adalah selama ini menjadi hanya objek dari wisata dan industri halal belum menjadi produsen kalau Anda lihat apa yang dikatakan Kiai Maruf dengan Mas Andi ini ada perbedaan yang signifikan mencolok gak dan bagaimana Anda menilai misalnya dari tadi kita ulas gitu misalnya pendapat-pendapatnya itu kan apa kurang lebih kita memberikan gambaran apa yang kemudian mungkin akan mereka lakukan ketika mereka menjabat nanti Anda lihatnya gimana? saya sih relatif optimis karena yang berbicara justru dua cowok pres yang memang memiliki integritas untuk berbicara itu Ma'ruf Amin misalnya dari 01 adalah sosok yang dikenal sebagai seorang Kiai memiliki konsentrasi terhadap ekonomi emad selama ini dan Sandiaga Uno di sisi 02 adalah seorang yang memang sejak di posisi wakil gubernur di Akarta memang memiliki fokus terhadap industri dan wisata halal namun yang lagi-lagi yang harus ditekankan bahwa perspektifnya harus ini melihat sebagai sebuah industri dan goalnya adalah kesejahteraan masyarakat bagaimana kemudian masyarakat mendapatkan efek ekonomi yang besar bukan hanya masyarakat muslim kalau dalam kaitannya dengan masyarakat muslim tentunya terkait dengan hak tadi pelindungan tapi sah-sah saja kalau isu ini diangkat menjadi salah satu topik perdebatan politik sah-sah saja asalkan ini diposisikan sebagai sebuah gagasan tadi jangan sampai perspektifnya hanya politik karena kalau politik nanti ketika jadi ini hanya diperlamentasikan sebagai simbol saja setelah itu aroma anak serius gak nih dua cowok presiden serius atau tidaknya kita lihat di debat bagaimana kemudian ini dilempar sebagai sebuah gagasan mas solid kalau kita bicara mengenai negara kita kalau tadi Anda melihat bahwa industri halal bagaimana negara penting sekali untuk menjamin kehalalan termasuk potensi ekonomi yang akan timbul jika negara ada di situ untuk memberikan rasa halal di situ rasa halal itu perspektif saya saja menyebutnya seperti itu tapi Anda lihat apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih jauh dari kurang dari yang dilakukan negara kepada masyarakat untuk bicara mengenai halal tapi dijawabnya saya mau ke mas solid dulu mas solid Anda bagaimana menilai negara selama ini hadir untuk memberikan rasa halal tadi untuk masyarakat dan punya nilai untuk dikapitalisasi secara ekonomi apa yang jauh atau yang sudah dilakukan dan masih jauh belum melakukan perspektif Anda seperti apa negara dalam artian ini tentu saja apa namanya petahanan yang ingin maju lagi enggak saya pikir dengan sudah adanya undang-undang jaminan produk halal itu sebenarnya sudah keperbahakan yang nyata artinya ada payung hukum yang mengatur secara spesifik terkait produk-produk halal itu saya pikir tinggal bagaimana implementasi di lapangannya yang kedua memang kita harus melihatnya tadi itu bukan hanya sisi proteksi tapi promosi paham maksud saya jadi kalau selama ini kita melihat bagaimana halal itu sebagai proteksi kepada konsumen kepada masyarakat muslim kita melihatnya sebagai opportunity untuk meningkatkan promosi produk halal ini sehingga menjadi potensi selama ini selama ini negara sudah memanfaatkan potensi untuk itu belum proteksi kalau proteksi proteksi sudah ada jaminan undang-undang jaminan produk halal dan anelit sudah cukup sudah cukup baik sudah cukup baik dengan adanya undang-undang itu sehingga tinggal bagaimana proses sertifikasi halal itu bisa dilaksanakan dengan transparan good governance-nya jadi masalah tata kelola yang biasanya disorotikan begitu kan ini governance-nya gimana nih masalah sertifikasi ini benar gak sih prosesnya dan sebagainya atau kok lama sih gitu nah begini itu sehingga ini masalah speed kecepatan masalah governance ini kan sisi manajemen kan sisi tata kelola bukan isu yang lebih yang basic sudah selesai undang-undang itu sudah selesai artinya sisi proteksi menurut saya lebih ke arah manajemen dan tata kelola yang kedua masalah promosi ini nah justru ini yang sedang disoroti menurut saya ini yang harus kita genjot sehingga kita bisa menjadi pusat industri halal dunia kalau bisa seperti itu kan impian kita bersama adanya pemerintah sekarang sudah menuju ke sana belum roadmap-nya kita kan masih peringkat 10 kan jadi kita harus mendorong lagi sehingga kita bisa menjadi bukan hanya konsumen halal tapi juga bisa menjadi produsen produk-produk halal artinya sudah on the track sekarang menuju ke 10 besar atau 50 besar lambat butuh lebih cepat lagi fundamen dasar-dasar sudah kita letakkan terus bagaimana kita menjalankan sesuai rel-reng yang ditentukan misalkan bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan MUI untuk menerbihkan sertifikat halal terhadap sebuah makanan terus kemudian tadi saya memang sepakat dengan Hussein bahwa titik ini jangan terlalu dikaitkan dengan agama tetapi harus diingat bahwa ini sepiritnya dari agama soal halal-haram itu agama gak bisa dipisahkan mau digeser ke arah manapun tetap lah tujuannya itu apa sih adanya halal-haram kan gitu terus kemudian yang jangan lupa pengembangan baik itu pariwisata halal maupun produk halal jangan lupa bahwa Indonesia itu bukan negara agama negara kesatuan negara-negara Indonesia yang di dalamnya ada keanekaragamaan kalau di satu tempat itu tidak bisa dipaksanya jangan dipaksa contoh Bali ngapain juga dipaksakan ke situ untuk bisa menggeser misalkan tujuan wisata halal itu ada di Lombok misalkan misalkan apa yang dilakukan oleh Pemda Banyuwangi misalkan disitu ada pantai yang memang khusus perempuan cobalah Mas Budi datanglah ke Banyuwangi itu masih diusir ya ada pantai itu yang memang khusus perempuan jadi teknis-teknis seperti itu kan sudah sebenarnya sudah dilakukan tetapi sekali lagi di Indonesia ini tidak hanya homogen tapi heterogen dan multikultural misalkan digembar-gemburkan bahwa di Bali mohon maaf saya sebagai orang muslim gitu kan juga harus menghargai Bali sebagai tujuan wisata budaya jadi jangan terlalu dipaksakan kalau ada yang bilang supaya kita ada jaminan ketika berwisata ke Bali saya berkali-kali ke Bali aman-aman saja makan gak bingung karena memang orang sudah paham karena memang orang yang muslim itu pasti akan datang ke tempat-tempat yang dijamin produk kehalalannya kalau tadi dicontohkan misalkan ada di statement Bang Sandi semoga saja saya tidak salah ingin menjadikan Bali sebagai salah satu wisata religi wisata religi gimana yang dituju makamnya kalau gak salah itu jembarannya jembarannya itu lebih dekat dengan Banyuwangi daripada Geden Pasar dari situ sudah kelihatan gitu kan bahwa jangan hanya ini life service saja hanya ngomong gitu apalagi misalkan ketika masih menjabat wagub DKI kita begini-begini ternyata tidak disampaian yang penting itu adalah orang melihat orang melihat konsistensi dari perjuangan yang selama ini anda lihat konsisten apa tidak lawan politik Ya Imaruf ya bisa dilihat lah publik biasa menilai gitu sekarang ngomong tidak dilaksanakan terkait dengan ini terkait dengan halal ya Mas Oli sebelum Nanti Hussein jadi ini justru Bang Sandi itu menghargai multikultural dengan aja mengangkat isu industri halal di Bali karena disana ada masyarakat muslim saudara-saudara kita Mas Ali kemudian wisatawan-wisatawan asing dari negara-negara muslim mereka butuh jadi ini harus ada pemahaman bahwasannya justru dengan memberikan wacana atau bukan wacana usulan agar Bali itu juga menghargai lebih multikultural bukan monokultur sehingga masyarakat muslim yang disana wisatawan muslim yang akan datang dan itu potensi besar siapa yang diuntungkan kalau memahami wisatawan muslim dari timur tengah yang datang akan lebih banyak siapa yang diuntungkan masyarakat Bali apakah masyarakat muslim masyarakat Bali dan semuanya jadi ini ini harus kita melihatnya itu bukan hanya sisi proteksi dalam sisi monotis muslim kita disana tapi juga wisatawan muslim yang di luar sana itu penguntungan semuanya mas Ahwi ini orang yang gak paham terhadap substansi itu hanya life service bicara tentang halal tetapi spirit kehalal itu dari mana mohon maaf mau menjadikan jaminan produk halal tapi yang mengerjakan memahami ini bukan Sarah tapi soal halal haram ini berangkat dari spirit agama contoh tadi disampaikan ini masyarakat Bali yang itu masyarakat Bali yang mana yang mendapatkan itu kan gak mungkin juga kalau mohon maaf food muslim food dimasak oleh bukan orang non muslim ya gak bisa lah maka kami jangan memaksakan sudahlah Bali jadikan tempat seperti itu wisata budaya dengan kekulturan Bali toh disitu juga banyak pelaku-pelaku usaha muslim yang juga menyediakan untuk kalian tapi kalau mengenai rekam jejak tadi gimana Mas Oli yang tadi kata Mas Ahwi sebanyak jadi wakil gubernur DKI banyak perjanji ya kalau mengukur masalah kinerja gak fair dong maksudnya kalau mau-manya kita mengukur 4,5 tahun gak tercapek oke lah kalau ini kan 1 tahun masih bisa toleran lah jadi kalau 4,5 tahun kalau 4,5 tahun terkaitnya gak tercapek tercapek terkait ini terkait ini masalah ini lebih luar biasa kalau kita bicara isu halal ini kan isu yang sangat mikro sekali untuk umat muslim misalnya gitu kan tapi kan kita negara satu Republik Indonesia yang sangat bineka gitu ini bisa menimbulkan satu sensitivitas baru gak sih misalnya agak-agak agak sensitif gitu hal ini jika memang dipakai terus menjadi ajang kampanye gitu misalnya makanya tadi saya tegaskan bahwa pertama kuncinya melihat ini sebagai sebuah industri kemudian yang kedua dalam perspektifnya jangan agama kebudayaan sehingga sentimen-sentimen itu tidak akan tumbuh melihat lokasi wisata itu sebagai sebuah tempat suci misalnya tapi dengan perspektif kebudayaan sehingga siapa saja bisa berkunjung di sana dengan saling menghormati nah kuncinya sebenarnya adalah dua menurut saya yang pertama aksesibilitas dibukanya aksesibilitas bagi kelompok muslim terhadap kenyamanan keramahan wisata maupun produk yang ada di sana jadi kuncinya aksesibilitas bukan satu tempat kemudian disulap menjadi satu tempat yang khusus muslim tapi tidak diberikan akses misalnya sebagaimana akses terhadap wanita disabilitas dan lain sebagainya muslim kemudian diberikan akses dan yang kedua adalah profesionalitas yang terpenting ini dikelola dalam perspektif ekonomi sehingga menjadi sangat profesional misalnya kemudian salah satu poin pentingnya dalam wisata halal adalah ketersediaan musola masjid tempat-tempat ibadah tempat-tempat ibadah ini misalnya harus dijamin bahwa dia tidak dikelola dalam perspektif paradigma keagamaan terlentu misalnya dikelola secara profesional sehingga semua orang merasa menjadi tempat yang ramah di sana bagaimana ide kehalalan ini bisa diterima tidak hanya bagi umat muslim tapi seluruh orang wisatawan siapapun agamanya apapun sukunya bagaimana isu ini perdebatan publik ini kemudian bisa menjadi isu publik semua juga bukan hanya spesifik umat muslim saja nyatanya justru yang mengembangkan industri halal dan wisata halal ini justru negara-negara yang non-muslim misalnya Thailand Jepang Taiwan kemudian Korea dan lain sebagainya karena mereka ingin membuka akses karena melihat pasar muslim ini sangat besar sehingga diberikan akses agar mereka bisa berwisata dengan ramah dan yang kedua kemudian yang penting juga dua-duanya masih kandidat dan masih hanya bisa menyampaikan gagasan berjanji oleh karena itu tolak ukur ujiannya adalah bagaimana kemudian gagasan ini ditelurkan menjadi sebuah strategi misalnya disampaikan di debat nantinya bagaimana ini menjadi sebuah strategi strateginya misalnya seperti apa misalnya kalau dalam pandangan saya untuk mempercepat proses wisata halal dan industri halal ini misalnya labelnya diganti bukan label halal seharusnya label yang konsumsi untuk non-muslim misalnya sehingga yang perlu disertifikasi lebih sedikit jumlahnya itu saran Anda misalnya sebagai sebuah satu strategi kenapa kemudian di Jepang yang disertifikasi halal karena memang di Jepang rata-rata objek wisatanya dan kulinernya non-muslim tidak halal yang disertifikat yang segmentasinya yang kecil kalau disini misalnya strateginya sebaliknya yang disertifikasi yang untuk kebutuhan non-muslim karena rata-rata produknya non-muslim dan sebenarnya kalau kita bicara juga tentang Bali misalnya saya sepakat bahwa kita harus mempertimbangkan potensi itu saya setuju saya setuju bahwa Bali harus diberikan akses yang yang baik untuk seorang kelompok muslim tapi juga berangkatnya harus dari satu wilayah yang memiliki modal yang kuat oleh karena itu misalnya Lombok tahun 2015 telah menjadi salah satu destinasi wisata muslim terbaik di dunia karena memiliki potensi pulau seribu masjid dan lain sebagainya kalau kemudian ini dibuka obrolan ini oleh Sandi misalnya dari Bali saya rasa menurut saya kurang tepat karena memang secara modal potensi Bali itu kurang tepat tapi saya sepakat bahwa akses terhadap muslim di Bali itu diperluas karena memang serapan muslim dari timur besar sekali akan besar ke Bali serapan durasi kita juga tidak terlalu banyak soalnya 30 detik dari Anda apa yang ingin dilakukan apa yang paling penting ingin dilakukan langsung saja justru kalau masalah modalitas negara-negara lain seperti Jepang Thailand dan sebagainya itu justru tidak punya modal target Mas Sandi 30 detik saja untuk bicara mengenai halal berapa mas Sandi mempunyai keinginan impian untuk bagaimana Indonesia menjadi pusat industri halal dunia itu yang akan menjadi komitmen dan Bali bukan hanya Bali semuanya tempat-tempat yang memiliki potensi itu itu bisa kita optimal mas Awe 30 detik ya Kemaru sudah mencanangkan dari dulu mas Sandi sudah mengakui mengekor apa yang disampaikan Kemaru kita ikut saja terus kemudian jangan lupa menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal jangan lupa dengan keragaman budaya keragaman sosial kalau suatu tempat tidak bisa dipaksa jangan dipaksa kalau soal akses saya sepakat hari ini pun akses wisatawan muslim ke Bali juga mudahkan tidak ada kesulitan yang paling penting adalah ini isu untuk publik tapi juga membuat nyaman semua orang jadi jangan sampai untuk penting untuk banyak orang tapi tidak membuat nyaman untuk sebagian lainnya ini juga harus dipastikan bahwa hal-hal ini diperhitungkan untuk ke depannya terima kasih Mas Awe terima kasih Husein terima kasih mas Awe kami akan segera kembali usaha jeda tetap di layar pembeli terpercaya terima kasih